Pekan Baru adalah kota minyak, amin? Katanya ada minyak atas, minyak bawah Sekarang kita ubah minyak ini dari minyak urapan Kalau Pekan Baru penuh dengan urapan Berarti ada sesuatu yang dahsyat Buat lawatan Tuhan, amin? Mari kita angkat tangan kanan kiri kita Kau ku nantikan Kau yang ku sembah Kau ku nantikan 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 Yesus Terima kasih Tuhan Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan memberikan kepada kita Saudara, di tempat ini ada buruk merpati yang terbang Yaitu roh kudus Saudara, masuk dalam keintiman roh kudus Saya berikan waktu saudara masing-masing berdoa Lebih lagi, katakan Tuhan aku siap Aku mau dalam menaungkan roh kudus Tuhan Berikan aku kasih karunia keintiman dengan roh kudus Tuhan roh kudus saat ini ada tempat ini Tuhan ala Bapak Tuhan ala Bapak, Tuhan ala Bapak Tuhan anak laki-laki dan roh kudus Yaitu Tuhan Yesus Kristus Kiranya saat ini kami siap membuka hati kami Kami siap menerima kasih karunia anugerahmu dalam dimensi Raja Wali Berikan kami kekuatan Berikan kami anugerah Kemudian Kau percaya Kau percaya berkata Silahkan duduk Sebelum duduk saudara Berikan salam kanan kiri Senyum itu berkat Salam 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 Keliru-keliru Tuhan itu mau kita gak pelit Ya Saudara kita Yang belum dalam Tuhan Katanya kalau orang pelit sulit masuk surga Saya percaya di tempat ini gak ada yang pelit Amin Kalau ada yang kata Shalom Alehim Alehim Shalom Yang panjang Yang panjang Yang panjang Jangan pelit-pelit sama Tuhan Amin Amin Shalom Blessing Sudah katakan I'm an eagle I'm eagle Blessing I'm eagle Aku Raja Wali Why Fly Aku mau terbang Amin Sederhana kan Gampang kan Semuanya bisa kan Satu kata Satu kata Dua kata Oke siap Nanti kalau Saya berkata Kebikiran Blessing Sudah katakan I'm eagle Coercion White Fly Nanti Kita sama-sama Jalan ini berlaku sampai hari minggu Ya Kenapa Ketika saudara Loyo Sudah katakan Aduh saya susah Sulit duit Kenapa Kalau gak ada duit Susah Gak ada duit Susah Kayak kereta api Gak ada duit Susah 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 Tapi saya percaya Disini bukan karena uang Tapi karena Tuhan Yesus Amin Siap Blessing Wow Nanti ada pujiannya Nanti Tunggu takar banyak Setelah pesan-pesan Berikut ini Nanti ada pujiannya Saudara Saudara sudah belajar iya-iya nya Blessing I'm eagle Nanti kalau saya bilang Blessing I'm eagle nya Saudara berdiri Kemudian Why Saudara siapkan tangan begini Yes Fly Fly nya bukan begini Tunggu ganteng kanan kiri Itu udah kuno Sekarang kita GPG imam baru Inggris yang membangun Begini loh Bukan begitu kayak Superman yang keren Fly Kemudian tahan nih Nanti tahan Nanti Setelah pesan-pesan berikut ini Baik Tolong Powerpoint nya Saya minta tolong dibantu Powerpoint nya Ya tolong lanjut Kita belajar Di balik rahasia Kemegahan Raja Wali Saudara Saudara kemarin Sekilas Ya Tagi yang belum Atau Tidak hadirnya kemarin Saudara Raja Wali ini Kata Raja Wali ini Adalah gambaran Allah itu sendiri Ya Dan Raja Wali ini Adalah jenis burung Ya Di Israel ada Raja Wali Yang paling besar Ukurannya 78 cm Namanya Imperial Eagle Imperial Eagle itu Punya kelebihan Dari atas kepala Sampai lehernya Bulunya warna kuning Kuning itu Melambangkan emas Yang murni Karena manusia harus Mempunyai iman Seperti emas Yang murni Kemudian Kuning juga Melambangkan emas Yang ada di dalam Tabut Allah Ya Maka Tuhan pakai kata Raja Wali Tolong lanjutkan Raja Wali Itu gambaran Akal budi Ya Raja Wali itu gambaran Akal budi Mari kita lihat Kejadian pasal 1 Kitab Kejadian pasal 1 Ayatnya ke 26 Sampai 27 Saya akan baca Berminanlah Allah Baiklah kita menjadikan Manusia menurut Gambar dan rupa kita Ya Supaya mereka berkuasa Atas ikan-ikan di laut Dan burung-burung di udara Dan atas ternak Dan atas seluruh bumi Dan atas segala binatang melata Yang merayap di bumi Ayat 27 Maka Allah menciptakan semua itu Menurut gambarnya Menurut gambar Allah Diciptakannya Dia Laki-laki Dan perempuan Diciptakannya Mereka Yang percaya berkata Saudara Raja Wali itu adalah Gambaran akal budi Akal budi siapa? Akal budi dari pencipta kita Yaitu Tuhan Yesus sendiri Kenapa? Tuhan Yesus menciptakan manusia Tidak hanya sekedar manusia Tetapi manusia juga mempunyai Gambar dan rupa Allah Amin Gambar dan rupa Allah Itu diberikan Tuhan Secara khusus kepada saya dan saudara Maka Tuhan mau hari ini Bahwa kita ini benar-benar Masuk di dalam Kemegahan Allah Masuk di dalam Yang namanya Sukacita Allah Kemudian mari kita buka Ayat 35 Kitab Ayat Pasalnya yang ke-35 Ayat 35 Ayatnya yang ke-9 Ayat 35 Ayat 9 Orang menjerit Oleh karena banyaknya penindasan Berteriak minta tolong Oleh karena kekerasan Orang-orang yang berkuasa Saudara Ayat 35 Ayat 9 ini berbicara Yang namanya penindasan Yang berbicara Yang namanya kelemahan Amin Saya kasih tau Raja Wali Itu banyak kelemahannya Jadi yang di tempat ini Yang hari ini banyak kelemahannya Saudara jangan minder Ya Saudara jangan merasa Bahwa saya ini gagal Tapi justru Di dalam kelemahan Di dalam penindasan Di dalam Di dalam Setiap kesulitan kita Kekurangan kita Itu ada sesuatu yang menarik Coba kita lihat Ayat 10 Tetapi orang tidak bertanya Dimana Allah Yang membuat aku Dan yang memberi Nyanyian pujian Di waktu malam Ayat 11 Yang memberi kita Akal budi Melebih binatang di bumi Dan hikmat Melebih burung Di udara Saudara Di kitab ayat ini Ada satu tokoh Namanya Elihu Elihu berkata Walaupun manusia Walaupun manusia Menlebih hikmat Semua burung Manusia itu Punya akal budi Katanya manusia Lebih pintar Daripada binatang Katanya manusia ini Lebih ahli Lebih cerdik Daripada binatang Tetapi bukan berarti Burung itu Tidak punya hikmat Bukan berarti Bahwa Kelampok jenis burung Itu tidak memiliki Satu kemampuan Yang istimewa Kita akan belajar Kemampuan Yang Tuhan ciptakan Atas jenis burung ini Di tempat ini Ada sesuatu yang menarik Kenapa saya katakan menarik Karena Roh kudus ada di tempat ini Roh kudus ada Raja wali Itu tidak jauh-jauh Dengan roh kudus Saudara percaya Kok bisa pak Nanti kita belajar Lanjutkan Saudara Tolong Bawanya lanjutkan Ada empat binatang Yang Tuhan ciptakan Untuk mendidik manusia Coba kita lihat Amsal 30 Amsal 30 Yaitu Ayat 24 Sampai 28 Amsal 30 Ayat 24 Sampai 28 Amsal 30 Ayatnya ke 24 Sampai 28 Saya akan baca Ada empat binatang Yang terkecil di bumi Nah Tuhan itu saudara Sangat menghargai Yang lemah Maka Tuhan katakan Aku bukan mencari Orang pintar Tapi orang yang bodoh Orang yang lemah Iya Bahkan Bapak Gembala Berkata Saya tidak sekolah Tapi Tuhan bersama Bapak Gembala Ada satu kekuatan Satu kelebihan Maka Tuhan juga ciptakan Ada empat binatang Yang terkecil Ter Bukan terbesar Kecil Ya Kemudian Tetapi yang sangat cekatan Wah binatang ini cekatan Ayat 25 Semut Yaitu apa Bangsa yang tidak kuat Tetapi yang menyediakan makanannya Di musim Panas Kemudian Pelanung Bangsa yang lemah Tetapi yang membuat rumahnya Di Bukit Batu Belanung Yang tidak mempunyai raja Namun Semuanya berbaris Dengan teratur Yang terakhir Cicak Yang dapat kau tangkap Dengan tangan Tetapi yang juga ada Di istana Istana raja Sudah perhatikan kata semut Semut ini berbicara Di Amsal 30 Ayatnya ke 25 Semut Itu berbicara Kerajinan Rajin Sudah Raja Wali Itu adalah burung yang rajin Kenapa? Ketika dia mengalami kesulitan Kelampuat jenis Raja Wali Itu sangat sibuk sekali Sibuknya luar biasa Dan semut ini adalah Diciptakan Tuhan Gambaran Kerajinan Kerajinan Apa? Mengetahui Masa yang baik Ya Sudah harus tahu Bagaimana kita hidup Bersama Tuhan itu Harus rajin Disiplin Bukan diselipin Tapi disiplin Disiplin sama diselipin Beda Makanya harus belajar Bahasa Indonesia Yang baik dan benar Ya Kemudian yang berikutnya Apa? Habis semut Apa lagi? Pelandung Pelandung Bangsa yang lemah Tetapi yang membuat rumahnya Di Bukit Batu Sudah tahu gak? Bukit Batu Adalah binatang yang suka Mengerti bagaimana dia berlindung Sudah harus bisa belajar Ketika kita mengalami masalah Kita harus berlindung Kepada yang maha kuasa Yaitu Yesus Bukan kepada yang lain ya Zaman dulu Sudah orang berlindung Pada zamannya Beberapa tahun yang lalu Mama Loren Pasal lagi pusing Duit lagi Tompes Langsung Cari HP Ketik Spasi Rek 8899 Mama Loren .com Spasi Kenapa? Dia tanya Mama Mama Loren Itu zaman dulu Sekarang kita tidak demikian Kenapa? Perlindungan kita Yaitu Kristus sendiri Kemudian yang berikutnya Ada binatang yang berikutnya Yaitu apa? Belalang Sudah tahu belalang? Belalang berkata Yang tidak mempunyai raja Namun semuanya berbaris Dengan teratur Belalang itu Berbicara persekutuan Saudara Bicara persekutuan Ini sangat menarik Kenapa saya katakan menarik? Jenis binatang ini Saudara Suka bersekutu Meskipun tidak ada pemimpinnya Dia tetap setia Jadi kalau di tempat gereja Tidak ada gembalannya Anak buahnya jangan mistah Pokoknya Datang kasar saya nanya Saya percaya gereja ini Tidak demikian Ya Bersekutu tidak hanya dengan Tuhan Tetapi saudara harus tahu Tunduk Penundukan hati Gereja itu kuat Dipengaruhi dua hal Yaitu dasar Kemudian atap Atap itu berbicara pemimpin Dasar itu berbicara umat dan pengerja Pemimpinnya kuat Cerdas Umat pengerjanya tidak kuat Robo Dasarnya kuat Rumah Gedung dibangun Fondasinya kuat Atapnya tidak ada Gentingnya tidak ada Kehujanan juga Benar? Amin Maka dari itu ada kerjasama Itu yang namanya Persekutuan Pemimpin Sama yang bawa Bawaan pengerja Umat Sama pemimpin Nah Ini yang namanya Persekutuan Kemudian Ada lagi binatang yang berikutnya Apa? Cicak Yang dapat Kau tangkap dengan tangan Tetapi yang juga ada di istana Istana Raja Soalnya tahu istana Raja? Binatang ini Sepertinya gak Diminati banyak orang Bahkan sepertinya Menjijikan Nepennya di dinding Gak ada satu yang istimewa Betul Betulnya mirip Seperti buaya kecil Kalau laki-laki Kataan Pak Suara saya buaya Sekarang Pak Habis di doain Luar biasa Berubah Gak buaya lagi Krokodil Saudara Istana Raja Itu berbicara kemuliaan Mungkin saudara Tidak dipandang orang Seperti cicak Tetapi saudara Bisa berhadapan Berdiri Di hadapan Pembesar Amin Berdiri di hadapan Pembesar Saudara Saudara Perlu Kasih karunia Untuk berdiri Di hadapan Pemimpin Diri di hadapan Pemimpin Saudara Perlu kasih karunia Gak bisa Seenaknya Saudara Amin Kemudian Lanjutkan Powerpointnya Tolong Dilanjutkan Baik Tadi kita sudah Belajar Bagaimana Tuhan Ciptakan Dengan akal budi Empat binatang Yang terkecil Akal budi Itu sesuatu Yang tidak dibatasi Dengan Apa yang namanya Ter 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 Kadang orang Kristen Itu maunya yang Ter Nomor Ter Nomor Satu Ter Besar Termegah Ter Banyak Semuanya Ter Kalau Terkecil Gimana Kalau Jemaat saya Enggak 20 ribu Enggak sukses Kalau Jemaatnya satu Enggak sukses Belum tentu Tadi saya Dijemput Sama Ibu Sari Saudara Ibu Sari Nunggu di Lobin Terima kasih Ibu Sari Berserta Bapak Saya juga Terima kasih Bada Pak Gembala Wah Tadi saya Tadi Bila Sama Pak Gembala Pak Nanti saya Naik Taksi Aje Kesini Kenapa Saya harus lebih awal Untuk belajar Pelatihan Musik Dulu Oh Tau-tau Dikirim Sama Ibu Sari Dicebut Puji Tuhan Makanya jadi pendeta Itu selalu Selalu ada Jalan Makanya ada lagu Selalu ada Jalan Selalu Ada Jalan Mau Jalan Di Lopi Jalan Di Pekanbar Jalan Di Desa Selalu Ada Jalan Saudara Ada sesuatu yang menarik Kenapa Pada saat Teman saya Saya ada Satu sahabat Ya Pastur Gembala Sintan Jumatnya Lebih dari 10.000 Kemudian Yang datang Bukan pasturnya Langsung Bosnya Pastur Ketua Sinobi Ya Dia datang Saya gak sebutin namanya Beliau datang Dari negara yang jauh Dari negara Paman Amerika Amerika Dia bilang gini Petrus Kamu itu kalau berdoa Minta 20.000 jiwa Kok doa Cuma hanya minta Jadilah kendamu Minta Suka-cita surga Kok cuma begitu doang sih Jadi doa sekali-kali Minta Kenapa Jemaat 20.000 Gereja yang megah Begitu Wah Tuhan bilang Aku mengajari Kau tidak untuk Menjadi yang ter Tapi terkecil juga Setelah Kemudian Beberapa tahun Yang lalu saya Dibawa Tuhan Ke sebuah negeri Jira Yaitu Malaysia Tadi Ibu Sari Tahu Saya di situ Gerjiran Pelunga-pelungo Bahasa Jawa Pelunga-pelungo Itu kayak orang Woblok Pelunga-pelungo Begini Gak tahu Kenapa Tapi saya senang Dengan negeri itu Kenapa Karena mereka harus Dengar Siapa itu Yesus Ya Saya disitu Ketemu dengan Satu Toko kecil Ini bukan Daripada Anak Tuhan Tapi Belum mengenal Kristus Toko kecil itu Adalah istri Kedua Dia berada di Satu kota Kecil di Malaka Kemudian Di Malaka Kita tahu Ada rumah sakit MMC Mahkota hospital Dan rumah sakit Pantai Betul Ini toko kecil Ini sederhana Tapi keren Oh Anaknya Rambutnya Gondrom Kemudian Acak-acakan Funky Katanya Busari Pak Besok Jangan pakai Dasi Biar funky Rambutnya Begini Biar funky Oh gitu Iya Pokoknya Pak Kita Pokoknya Funky Pokoknya Keren Habis Saya tambah T.O.B Top Kemudian Saya lihat Anak muda Ini funky Kemudian Saya tanya Eh Bu Ini Anaknya Melayu Malaysia Bahasa Melayu Bisa Oh iya Pak Ini anak saya Waduh Pak Anak saya Tobat Tobat Bukan Tobat Tobat Barah Dia punya Mobil Rupanya Habis Dibeliin Mobil Sama Bapak Kemudian Dia Kenalin Anak Anak Ini Belum Kenal Kristi Kemudian Ibunya Nanya Dari Indonesia Iya Mau kemana Ke rumah sakit Makota Ngapain Doain Oh disana Banyak Orang Daripada India Kebanyakan Orang-orang Daripada India Itu kerja Jadi guru Ini ada Kepala Sekolah Ada guru Itu sakit Di satu ruangan Salah satunya Bantungnya Bocor Dia sakit Dia mau Masuk Di dalam Operasi Prepare Persiapan Untuk Bypass Jantung Kemudian Tuhan Yesus Bila Kamu mau Didoain Tuhan Yesus Iya Saya mau Didoain Saya juga Didoain Sama guru Saya Sama agama Saya Tapi apa Mungkin Saya sembuh Saudara Akal budi Alat Tidak Sekecil Itu Agar Tidak Tidak Dibatasi Teknologi Kamu Mau Tuhan Pokoknya Kamu Terima Saja Persaya Saya Akhirnya Karena Dia mau Dipe Waktunya Dia Di Dibatasi 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 Masuk Ruang Operasi Tahu Tahu Saudara Keluar dari Ruang Operasi Ada Masalah Saya Tanya Bu Gimana Operasinya Lancar Bagus Terus Masalahnya Apa Wah Ini Saya Dipanggil Pihak Rumah Sakit Mahkota Hospital Tadi Ketemu Sama Ownernya Mahkota Hospital Di Hotel Jatrah Ibu Sari Saya Tadi Kenal Saya Kaget Tonton Dia Bisa Melihat Ini Loh Loh Ada Disini Disini Ada Di Gereja Di Gereja Ini Gerejanya Ibu Ini Ibu Sari Kenalan Tadi Ada Ibu Sari Saudara Saya Bila Sama Sama Bapak Bapak Ada Masalah Biaya Oke Pak Saya Bantu Orang Indonesia Tidak Bisa Bantu Ini Negara Malaysia Harus Negara Malaysia Pokoknya Bersama Yesus Lakukan Perkara Meskipun Yang Terkecil Tuhan Bisa Lakukan Hal Yang Luar Biasa Saudara Jangan Takut Meskipun Jemaatnya Satu Meskipun Pelayanan Cuma Satu Orang Lakukan Sampai Selesai Saudara Tuhan Yesus Terus Dia Tanya Ini Ada Apa Ini Pak Minta Tolong Keringanan Biaya Siapa Yang Dimintai Tolong Katanya Orang India Itu Guru Guru Daripada Salah Satu Sekolah Akhirnya Tuhan Yesus Kerjasama Yang Luar Biasa Itu Perlu Yang Namanya Ketulusan Hati Dan Perlu Yang Namanya Adalah Kesabaran Saudara Pada Saat Itu Ownernya Ada Disitu Saya Bapak Owner Sini Ya Anda Saya Bila Tuhan Yesus Bila Ini Mereka Keluarga Ini Sangat Kekurangan Tolong Dikasih Keringanan Puji Tuhan Saudara Karena Hati Karena Ketulusan Hati Itu Menghasilkan Progres Menghasilkan Satu Yang Namanya Hasil Yang Luar Biasa Puji Tuhan Mahkota Hospital Memberikan Keringanan Malah Bila Begini Mau Minta Berapa Bayarannya Uangnya Berapa Cuma Berapa Ringgit Dianggap Blumas Itu Luar Biasa Tadi Honernya Beliau Lagi Planning Merencanakan Untuk Buat Hospital Di Pakan Baru Ibu Sari Nah Hari Ini Kita Tahu Akal Budi Allah Itu Tidak Sekecil Itu Saudara Jangan Lihat Ke Atas Kadang-kadang Kita Perlu Dari Yang Terkecil Itu Menjadi Yang Luar Biasa Coba Lanjutkan Power Point Yang Terkecil Itu Adalah Menjadi Model Surgawi Karena Apa Tuhan Yesus Selalu Menghargai Yang Kecil Betul Coba Lihat Lanjutkan Yang Berikutnya Kedipan Yesus Saat Menjelma Menjadi Manusia Apakah Dia Menjadi Yang Terbesar Apakah Dia Bangsawan Apakah Dia Adalah Anak Raja Tuhan Tuhan Yesus Lahir Di Kandang Yang Sangat Sederhana Saya Kira Saya Tidak Perlu Cerita Lebih Lanjut Amin Amin Saudara Kehidupan Yesus Saat Menjelma Menjadi Manusia Coba Kita Lihat Ada Satu Keistimewaan Wahyu 5 Ayat 5 Wahyu 5 Ayat 5 Kitab Wahyu Wahyu Basal 5 Ayat 5 Wahyu Basal 5 Ayatnya Yang kelima Saya Akan Bacakan Lalu Berkatalah Seorang Dari Tua-tua Itu Kepadaku Jangan Engkau Menangis Sesungguhnya Singa Dari Suku Yehuda Yaitu Tunus Daud Telah Menang Sehingga Ia Dapat Membuka Gulungan Kitab Itu Dan Membuka Ketujuh Matrenya Saudara Yang Lemah Yang Sederhana Itu Gambaran Dari Yang Perkasan Kesederhanaan Satu Kelemahan Itu Melambangkan Sebuah Keperkasan Sebuah Kekuatan Yesus Dikatakan Singa Dari Yehuda Saudara Tau Singa Singa Itu Kehidupan Pantang Mundur Raja Wali Itu Adalah Gambaran Allah Yang Tidak Pernah Mau Mundur Kalau Saudara Katakan Hari Ini Blessed I Kiggle Aku Raja Wali Why Mengapa Karena Aku Terbang Fly Aku Mau Terbang 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 Sekali Di udara Tetap Dindar Saudara Harus Terbang 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 Amin Saudara Tetap Harus Menanjang Sampai Kecitra Sampai Saudara Mendapatkan Pujian Dari Saudara Terus Lembu Itu Berbicara Yaitu Untuk Kepentingan Manusia Singa Sama Lembu Itu Tidak Beda Jauh Kalau Saudara Baca Dalam Satu Perikup Ini Saudara Kalau Saudara Baca Antara Singa Dan Lembu Itu Sangat Berhubungan Di Kitab Wahyu Saudara Boleh Baca Di Rumah Kenapa Karena Singa Itu Lambang Yang Pantang Mundur Dan Lembu Itu Membicara Kepentingan Manusia Pada Saat Membajak Tanah Pertanian Jadi Tuhan Tuhan Sama Manusia Itu Ada Kerjasama Ya Lanjutkan Yang Berikutnya Yang Berikutnya Raja Wali Itu Juga Gambaran Daripada Kehidupan Penebusan Saudara Kenapa Saya katakan Raja Wali Sebagai Gambaran Penebusan Coba Kita Lihat Imamat 4 Ayat 13 Imamat Pasal 4 Ayat 13 Kitab Imamat Pasal 4 Ayat 13 Imamat 4 Ayat 13 Imamat 4 Ayat 13 Jikalau Yang Berbuat Dosa Dengan Tak Sengaja Itu Segenam Umat Israel Dan Jemaah Tidak Menyadarinya Sehingga Mereka Melakukan Salah Satu Hal Yang Dilarang Tuhan Dan Mereka Bersalah Nah Ini Berbicara Umat Yang Berdosa Maka Apabila Dosa Yang Diperbuat Mereka Itu Ketahuan Haruslah Jemaah Itu Mempersembahkan Seekor Lembu Jantan Yang Sebagai Korban Penghapus Dosa Lembu Itu Harus Dibawa Mereka Kedepan Kemah Pertamuan Tadi Kita Bicara Tentang Singa Yang Berbicara Tentang Lembu Singa Sama Lembu Itu Kerjasama Kalau Kita Lihat Singa Sama Lembu Bisa Mesua Betul Karena Apa Singa Makan Daging Lembu Kalau Jadi Daging Ini Enak Tidak Beda Jauh Sama Sapi Jadi Basu Sapi Bisa Jadi Basu Lembu Kalau Di Kudus Ada Soto Lembu Kalau Sotera Pernah Kudus Jawa Tengah Bukan Kudus Yang Holi Tapi Benar Kudus Jadi Ada Semarang Kudus Soto Lembu Bajak Pertanian Manusia Maka Sotera Hal Yang Gak Mungkin Yang Dunianya Jauh Yang Bermusua Tuhan Bisa Balikan Ada Sesuatu Yang Istimewa Dari Tuhan Kita Kemudian Yang Berikutnya Lagi Gambaran Penebusan Yang Berikutnya Lagi Yaitu Roma 14 Kalau Baca Ayat 7 Roma 14 Ayat 7 Itu Juga Berbicara Yang Namanya Penebusan Roma 14 Ayat 7 Itu Berbicara Penebusan Saya Baca Ayat 7 Sebab Tidak Ada Seorang Pun Di Antara Kita Yang Hidup Untuk Dirinya Sendiri Dan Tidak Ada Seorang Pun Yang Mati Untuk Dirinya Sendiri Ini Berbicara Pengorbanan Tuhan Mau Berkorban Untuk Kepentingan Kehidupan Kekal Umat Manusia Amin Saudara Raja Wali Salah Satu Karakternya Itu Rela Berkorban Pengorban Itu Minggu Atau Tetapi Tiap Jam Pengorbanan Burung Raja Wali Itu Tiap Jam Sekarang Jemaat Kristen Yang Pengorbanannya Paling Sebulan Sekali Bayar Perpuluhan Enteng Gampang Raja Wali Itu Pengorbanannya Tiap Jam Kok Bisa Nanti Kita Akan Terus Lanjutkan Apa Pengorbanan Raja Wali Tiap Jam Dia Ngapain Burung Raja Wali Ini Ngapain Ata Kalau Dia Terbang Terus Raja Wali Tidak Terbang Terus Kadang Kala Dia Harus Berada Di Dalam Sarang Anak Tuhan Itu Tidak Hanya Terbang Terus Terkadang Harus Ada Di Dalam Kubu Doa Terkadang Harus Berada Di Persekutuan Gereja Terkadang Harus Ada Persekutuan Dengan Tuhan Sendiri Di Dalam Keluarga Dan Dengan Pemimpin Itu Nami Sarang Saudara Harus Ada Dan Mengerti Telur Kalau Dia Gagal Di Dalam Sarang Telur Itu Tidak Bisa Tetes Kalau Telur Tidak Menghasilkan Anak Bunung Kalau Saudara Mau Bisa Berhasil Bersama Tuhan Bisa Menghasilkan Kehidupan Ke Generasi Ke Anak Yang Keturunan Kita Ke Anak Anak Cucu Kita Kesaudara Kita Saudara Tidak Tinggal Di Dalam Sarang Tidak Terbang Terus Raja Wali Tidak Terbang Tinggi Terus Tetapi Tidak Di Dalam Sarang Di Dalam Gereja Persekutuan Dengan Gembala Persekutuan Pribadi Dengan Tuhan Persekutuan Di Dalam Kupu Doa Itu Sarang Amin Lanjutkan Yang Berikutnya Yang Berikutnya Nah Ini Saudara Melewati Badai Akim Maka Kalau Saudara Bisa Hidup Di Dalam Sarang Saudara Enggak Bosan Ada Orang Bosan Gereja Ada Orang Bosan Berdoa Ada Orang Bosan Ketang Gembala Tapi Hari Ini Saudara Tahu Bahwa Ketika Kita Bisa Berada Di Dalam Sarang Kita Akan Mengalami Kekuatan Melawan Badai Angin Badai Angin Kenapa Cuma Lanjutkan Karena Raja Wala Ini Punya Kehidupan 70 Tahun Jadi Bisa Hidup Selama 70 Tahun Burung Ini Bisa Mencapai 70 Tahun Dan Kehidupannya Dia Ketika Dia Di Dalam Sarang Dia Mengalami Satu Proses Yaitu Paruh 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 Itu Kalau Anak Manusia Atau Bayi Itu Namanya Gigi Paruh Itu Mulutnya Burung Paruh Ini Saudara Paruh Ini Mempunyai Masalah Ketika Dia Umurnya 40 Tahun Paruh Ini Tambah Panjang Jadi Mulutnya Tambah Panjang Makanya Ada Istilah Kalau Manusia Bimoli Bimoli Bipir Monyong Istri Yang Kurang Berdoa Biasanya Suka Mencucu Itu Bimoli Bipir Monyong 5 cm Majunya 5 cm 5 cm Masih Mending Kalau 5 cm Burung Ini Itu Paruh Yang Panjang Ketika Paruh Yang Panjang Dia Mengalami Kesulitan Untuk Makan Karena Kelebihan Panjang Terus Caranya Gimana Caranya Dia Harus Terbang Ke Gunung Yang Paling Tinggi Kenapa Dia Bisa Ke Gunung Paling Tinggi Kenapa Dia Bisa Terbang Tinggi Karena Dia Sudah Bisa Beradaptasi Dengan Sarang Dia Bisa Hidup Di Dalam Kubu Doa Dia Tidak Bosan Di Dalam Gereja Dia Tidak Bosan Bersekutu Dengan Gembala Sidang Dia Tidak Ada Rasa Hati Tawar Hati Sakit Hati Kalau Orang Sakit Hati Bosan Ke Gereja Ada Orang Ke Gereja Ketemu Sama Temenya Apalagi Saingan Bisnisnya Dia Sakit Hati Ada Laku Mengampuni Mengampuni Lebih Dengar Eh Pak Lihat Mengampuni Mengampuni Lebih Tuhan Lebih Dulu Mengampuni Kepadaku Mengampuni Mengampuni Lebih Somset Namun Ngampuni Nangis 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 Bersek Gereja Apaan Kenapa Karena Dia Tidak Tahu Hidup Di Dalam Saran Kita Harus Latihan Hidup Di Dalam Saran Itu Ngapain Nanti Kita Akan Tahu Apa Di Dalam Isi Saran Burung Isinya Selain Telur Itu Ada Isinya Makanya Jangan Heran Di Gereja Itu Kalau Gembara Sidang Nggak Didoain Terus Cepat Nambat Juga Bisa Setruk Tapi Saya percaya Gembara Sidang Ini Sehat Mbak Afiyat Total Sampai Garis Akhir Dikubur Eh Masuk Petit Dikubur Langsung Nai Surga Begitu Loh Ya Kan Wopak Gembara Sidang Saya Super Super Rataan Super Super Kuat Tau Tau Stroke Kebanyakan Minum Sprite Makanannya Keduki Fried Chicken Besok Pakinya Cocak Colang Di Bisa Kembali Sini Didewain Kenapa Di dalam Sarang Itu Banyak Pandita Bisa Kena Kolesterol Diabetes Kenapa Karena Jemaat Macam Benturan Makanya Perlu Tahu Di Dalam Sarang Disini Apa Bener Burung Sebelum Terbang Disarang Bunuh Dan Saudara Hari Ini Malam Ini Ada Kabar Yang Baik Bahkan Sangat Luar Biasa Baik Kenapa Karena Anda Dibilih Tuhan Anda Dan Saudara Saudara Dan Saya Itu Ada Di Dalam Sarang Tuhan Di Gereja GPTI Ekklesia Di Dalam Nama Yesus Beri Kemulian Batu Pada Saat Parunya Itu Panjang Dia Terbang Ke Gunung Yang Tinggi Untuk Ngapain Untuk Ketemu Sama Batu Yang Keras Bayangin Mulutnya Burung Dihantam Ke Batu Rasanya Kesap Itu Dihantam Ke Batu Ngapain Terus Dipatuk Patuk Terus Ini Mulutnya Dibenturin Terus Sama Batu Akibatnya Ini Parunya Mulai Letak Akhirnya Patah Kira-kira Sakit Menyakitkan Saudara Pernah Enggak Dididik Tuhan Di Proses Tuhan Untuk Ngomongin Yang Baik Pendeta Kadang Pendeta Itu Ketemu Sama Jemaatnya Jemaatnya Nah Kalau Di Yeskiel Pasal 34 35 Itu Pertama Biangkero Selalu Jemaat Tapi Saya Percaya Jemaat Sini Manis Itu Biangkero Jemaat Jemaat Pendeta Saya Sonse Dulunya Nek Moton Sekarang Ganti Alpar Monek Alpar Kenai Mersika Itu Urusan Dia Sama Tuhan Saudara Lebih Bagai Pendetanya Diberkati Nanti Kalau Pendeta Miskin Dikiranya Minta-minta Duit Mulu Ya Kemudian Jena Tahu Kadangkala Mulut Kita Ini Di Proses Tuhan Untuk Apa Suruh Ngomongin Pendeta Yang Baik Gembalas Sintang Saya Itu Begini Kenapa Dia Sangat Ramah Friendly Friendly Ramahnya Kita Udah Ramah Sobat Udah Sobat Lemah Lembut Udah Lemah Lembut Apa Penuh Kasih Udah Penuh Kasih Apa Waduh Pak Sobat Sabar 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 Saudara Katanya orang Istri Katanya wanita Lebih sabar Sebetulnya Yang paling sabar Gembalas Kalau istri Sabar Ususnya Ada Ungkurannya Paling Cuma Sama Suami Anak Satu Anak Dua Anak Tiga Cuma Itu Doan Kalau Gembala Dari Wakil Pengerja Pendoa Bikin Masalah Dia Sabar Pengerjanya Lagi Pendoanya Sabar Kemudian Ketemu Lagi Misinya Sabar Ketemu Lagi Jemata Satu Sabar Ketemu Lagi Kau Sabar Bisa Diukur Enggak Ususnya Pokoknya Kalau pendeta Yang baik Gembalas Hidang Baik Khususnya Enggak Bisa Diukur Pokoknya Kenapa Sabarnya Panjang Enggak Sampai Mana Makanya Saudara Saya Bersyukur Kenapa Banyak Orang Orang Yang dipanggil Jadi Gembalas Hidang Kemudian Mencabut Kuku Saudara Proses Pencabutan Kuku Ini Bukan Satu Hari Atau Satu Minggu Itu Prosesnya Ini Bisa Sampai Sampai Kukunya Dicabuti Kuku Itu Prosesnya Dimana Dimana Di Jari Betul Jari Tangan Jari Kaki Ini Jari Kadang-kadang Tangan kita Ini Harus Dilatih Untuk Apa Ini Dikosongkan Dinolkan Kadang tangan kita Ini Merasa Merasa Canggih Merasa Kuat Saya punya Cek Ini Tengah Saya kasih Serat Serat Cap Jempol Duitnya Keluar Tuhan Enggak 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 begitu Tapi Tuhan Mau Buku kita Dilepasin Kekuatan Di tangan Kanan Kiri Kita Itu Dilemahkan Sama Tuhan Kemudian Yang Berikutnya Lagi Mencabut Bulu Ini Bukan Semua Bulu Dikundulin Oh Berarti Kalau Jadi Orang Dikundulin Enggak Ini Mencabut Bulu Ini Bulu Sayap Kenapa Bulu Sayap Dicabutin Kalau Bulu Sayap Itu Panjangnya Cuman 20 Dicabut Dia Bisa Tumbuh 30 Senti 30 Senti Bisa Lebih Panjang Itu Keistimewaan Raja Wali Bulur Sayap Itu Semakin Panjang Untuk Apa Untuk Gagak Gagakan Makanya Ada Ada Istilah Buceri Wanita Yang Rambutnya Panjang Istilah Buceri Bule Cet Sendiri Ini Rambutnya Merah Rambutnya Merah Matanya Dikasih Merah Merah Sini Dikasih Pink Sini Dikasih Merah Merah Juga Sini Dikasih Klip Klip Hijau Nanti Kalau Di gereja Lakunya Dikanti Pelangi Pelangi Alangka Indahnya Merah Kuning Hijau Saudara Diberkati Amin Mau lebih Diberkati Saudara Di dalam Pujian Ada Kuasa Tadi Udah Latihan Oke Musik Siap Oke Tadi Sudah Saya Kasih Tahu Caranya Kalau Saya Berkata Blessing Saudara Berkini I'm Eagle Why Siapa Yang Begini Fly Fly Pelik 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 Tuhan Bila Pelik 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 Tuhan Mau Kita Yang Loyal Sama Tuhan Loyal Sama Tuhan 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 Jangan Buang Buang Uang Untuk Kepentingan Pribadi Tapi Loyal Sama Tuhan Kadang Wanita Sekarang Loyal Di tangan Kanan Di tangan Kiri Tangan Kanan Lihat Jamnya Pura-puranya Rendah Hati Jamnya Dikecilin Jamnya Kecil Jamnya Murahan Tasnya Dikedein Meraknya Apa Meraknya Istimewa Yaitu Sesuatu Sesuatu Yang Mahal Hermes Diputar Jarak Jauh Gak Diputar Putar Gak Ketangan Ini Meraknya Istimewa Nanti Kalau Dimon Putar Putar Kalau Sama Tuhan Tangannya Gak Diputar Putar Saya Percaya Disini Mau Putar Putar Oke Siap Blessing Blessing Air Igal Satra Berdiri Jangan Pelik Pelicong Sama Tuhan Ameen Kemudian White Fly Tuhan 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 Peliknya Tuhan Tuhan Di atas Begini Kenapa Kita Seperti Superman Jangan Kayak Batman Batman Itu Di atas Terjut Bunuh Diri Kita Terbang Kayak Superman Meskipun Gak Pakai Sayang Tapi Bisa Terbang Blessing W Oke Siap Fungsi One Two Three Four Sial 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 Masih Ini Tidurnya Keren Yang Buat Sial Tuhan Baru Pujian Geta Nangka Geta Bening Angka Geta Nangka Geta Bening Geta Pisang Sembuh Itu Baru Pujian Belum Firman Yang Benar Benar Ini Belum Di Poin Poin Final Oke Semuanya Semuanya Di atas Tangannya Oke Saya Minta Singernya Maju Kedepan Saya Minta Para Singernya Maju Kedepan Masih Ingat Intronya Sial 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 Putar Sial 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 Dari terbiak matahari, dan sampai terbatangnya, Cuma tak aku ujian, bukan apa-apa. Ini, 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 aramannya begini. Dengan gendang, kukup perutnya, dengan gendang. Kan kenapa perut harus dipukul? Karena orang Kristen selalu mikirnya kampung tengah. Mikirnya perut terus, makanan, 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 duit, duit. Duit, masanya, ke sini juga. Makanan kita pukul, ya. Tau, waga, dengan, dengan, dengan. Puji, puji, dengan, dengan. Tapi, semua orang, buku, berganti. Haleluya, kita kasih. Shalalalalala, shalalala. Shalalalalala, lalalala. Oh, oh, oh. Ya, la, 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 la Tetap tembus dosa Jadi sakit sama temanku Terima tak hati Dan sampai dengan suamanku Menang kekuatkan langsung Menang kekuatkan langsung Ku uji dan ku tidak Dalam asyik Dengan kejam Ku uji Ku uji dengan kejati Oh Ku menjati Haleluya Ku uji Sayang 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 Kuh uji Ku uji Makan Ku uji Sayang Sayang Aku uji Sayang Aku uji Aku uji Selamat menikmati 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 Tugas Selamat menikmati 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 Selamat menikmati